Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya kalau bukannya malam ya buka videonya malam selamat malam kalau pagi selamat pagi siang selamat siang jadi eh selamat datang di channel saya cupang metal dan kali ini kita akan membahas sebuah topiknya Hai topik tentang memberi makan cupang di malam hari tidak mengapakah Hai baiklah jadi ini sekalian update cupang saya yang dulu mungkin teman-teman pernah lihat video sebelumnya kalau mereka ini pada kena white spot dulu ya terus saya memutuskan untuk memelihara mereka di dalam rumah ya sampai sebesar ini teman-teman ya udah udah lumayan lebih gede ya Nah dan selama ini saya selalu memberikan mereka makan juga pada malam hari sebelum saya tidur selain saya suka saya suka yang melihat cupang makan itu kenapa enggak tahu tapi selama ini yang saya sudah lakukan memberikan mereka makan di malam hari ini tidak mengapa ya malah cupang saya tambah sehat tambah gemuk-gemuk cepat pertumbuhannya Hai mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman berbeda yang bisa di-sharing juga lah silahkan tulis di kolom komentar tapi kalau dengan pengalaman saya selama ini ya ternyata mereka fine-fine aja dan teman-teman bisa lihat mereka lap-lap sekali ya dan biasanya kalau malam ini saya kasih mereka pelet ini pelet PF500 saya pilih pelet ini selain karena murah sih ini juga karena ukuran peletnya juga lumayan pas untuk bukaan mulut mereka yang usianya ya sudah cukup besar ini udah bisa makan pelet lah kalau yang kecil-kecil ini juga saya berikan pelet Hai yang mereka juga makan ya jadi ketika pelet-peletnya udah lembut Hai itu udah bisa mereka masukin ke dalam mulut ataupun peletnya itu jatuh ke bawah kemudian mereka makanin aduh ke bawah ya ini padahal ini kemarin akurnya dua hari yang lalu saya bersihin ya tapi ini kotor lagi Hai kenapa ini pengaruh ya selain filternya juga filter buatan sih karena ini Hai aduh error nih kameranya karena ini juga saya berikan makannya kencang ya untuk memacu pertumbuhannya jadi semakin banyak semakin kencang kamu memberikan pakan semakin cepat pertumbuhannya tapi juga harus barengnya dengan sering-sering membersihkan ya atau menghenti air secara penuh ya secara full atau secara parsial ya biar mereka tetap bisa berkembang dengan baik karena air punya sangat saya punya sangat sangat punya pengaruh yang Hai cukup baik untuk pertumbuhan mereka Hai udah deh tanya sama leader leader senior ya jadi ada yang memang mengganti airnya setiap hari Hai full lagi kalau saya sih nggak mampu ganti air full ya paling-paling banyak setengahnya Hai yang teman-teman lihatnya mereka aku sekali makannya Hai setiap saya kasih pasti habis setiap kasih masih habis Hai jadi kesimpulannya tidak apa-apa jika kamu memberikan makan cupang-cupang kamu pada malam hari it's ok ya Hai tapi hati-hati jangan kebanyakan juga ya Hai karena bisa bloting nanti perutnya Hai nih kayak gini udah ngamong-ngamong nggak kekenyangan nih 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 tuh masih maksa aja makan Hai Oke sampai disini aja dulu deh video untuk eh kesempatan kali ini undang-undang bisa bermanfaatnya untuk kita semua para pencinta cupang Indonesia kita kemu ketemu lagi di lain kesempatan selamat malam Assalamualaikum